Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas pada video kali ini kita akan coba implementasikan di Python kalau kemarin-kemarin kita banyak ngoprek di Excel, di spreadsheet sekarang kita coba coding kita akan coba komparasikan pengaruh dari penggunaan fungsi aktifasi nah disclaimer dulu bahwa di sejauh yang saya cari saya tidak menemukan binary step di Keras jadi saya agak kesulitan kita develop dulu fungsi aktifasi kalau kita mau binary class seperti di Excel yang sebelum video ini jadi nanti kita akan coba yang adanya dulu saja supaya teman-teman tidak perlu saya kasih tahu cara membuat fungsi aktifasi karena ini kan pembahasannya machine learning ya bukan tentang Kerasnya itu sendiri jadi nanti kita akan coba fungsi aktifasi apa saja yang ada di Keras oke gitu ya kita coba cek oke ini saya sudah siapkan ini coding yang lama sebenarnya yang di video-video sebelum ini bagaimana kita melakukan klasifikasi dengan Keras ini data setnya yang n 111-1000-1000-1000-1000 lalu disini saya panggil Keras saya panggil Nampai nah untuk video kali ini supaya kita bisa komparasi dan lebih enak kita melihatnya dalam bentuk grafik saya pakai Matplotlib ya Dibaca dalam bahasa Indonesia gitu ya Saya tidak tahu dibaca sebenarnya seperti apa Kalau bahasa Inggris ini matplotlib Matplotlib mungkin gitu ya Jadi ini nanti untuk kita bisa menggabarin grafik loss-nya Lalu kemudian ini modelnya sama dengan yang sebelumnya Satu layer perceptron Dia punya output satu unit Lalu input shape-nya dia dua ya Ini dua Oke setelah itu Di sini model compile-nya saya pakai SGD dan min square error Sama dengan sebelumnya Ini ada satu kelas tambahan Dalam proses learning itu kita bisa nambahin callback Callback itu Apa gimana yang menjelaskannya Callback itu Dia satu trigger Satu script yang akan berjalan dengan trigger tertentu Ada on trend begin, ada on batch end Ini trigger-nya ya Jadi ketika nanti Trend-nya dimulai Dia bikin satu buah Objek List namanya Losses Lalu kemudian ketika On batch end Satu batch terakhir Eh sorry Satu batch selesai Maka Si Log dari Dari proses Losses itunya diambil Dimasukin ke array yang ini Diambil loss-nya Oke gitu ya Nah ini dataset kita Oke Kita nggak running ya Running aja deh Oke Ini definisi di awal Definisi yang awal Lalu kemudian Yang ini Ini kita bikin class Ini masih oke Belum connect ya Oke ini udah oke Ini yang Ke satu Ini yang kedua Ini kita set dataset kita Lalu kita lihat model kita Oke model kita Dia satu Single Lalu kemudian outputnya Tiga karena Dua input Satu Bias Lalu disini Ada model fit Disini saya pakai Epoch-nya 500 Lalu Saya tambahin Callback Ketika callback terjadi Maka panggil History Panggil history History itu sebuah objek Dari class loss history Yang ini Class loss history itu Yang atas Ketika on train Begin Ketika train-nya dimulai Begin list Saat setiap batch Selesai Di append Setiap loss-nya Oke kita coba running ya Nah Sambil nunggu running Di Training yang ini Saya menggunakan Aktivasi berarti Linear ya Fungsi aktivasi Linear Jadi Nggak pakai fungsi Aktivasi Nanti kita akan coba Bandingkan dengan Fungsi aktifasi Yang lain Seperti apa Perbandingannya Oke Training-nya sudah selesai Karena cuma 500 Lalu kemudian Di sini Lost value-nya Saya ambil Dari history value Jadi Objek history ini Ngambil Variable loss-nya Lalu kemudian Saya bikin plot Lalu saya running Ini sederhana aja ya Plot-nya Karena Mungkin Sometime Kita coba belajar Tentang Matplot Lebih dalam Oke Maksudnya Bukan sometime Tapi someday Nanti Kapan-kapan Kita coba Apa namanya Kita Pelajari lebih dalam Tentang Matplot Lalu kita lihat Di sini Kurva Dari Proses learningnya Lose-lose-nya Dia Convergen Bagus ya Dia Turun Mendekati 0 Semakin bagus Dalam proses learning ini Dia semakin Mendekati 0 Nah setelah itu Ini sudah Satu model Kita running Nah sekarang Kita coba Model yang kedua Jadi ada model 2 Sama persis Dengan model yang sebelumnya Lalu Unit-nya juga 1 Input shape-nya juga 1 Nah di sini Untuk proses Aktifasinya Activation Keras Saya pakai Tanha Untuk Melakukan Perubahan Dari Hasil sigma Atau perhitungan Dari Proses Perkalian Perkaliannya Lalu Dimasukin dulu Ke Fungsi Aktifasi Tanha Nanti kita coba Lihat Di referensi Ada apa aja Tapi saya mau Coba pakai Tanha dulu Nanti hasilnya Akan seperti apa Oke di sini Kita running dulu Oke Sudah selesai Nah di sini Untuk model fit-nya Model fit 2-nya Inputnya sama XS dan YS Lalu ketika di callback Dia menggil ke Object history 2 Yang ini Bikin objek baru Dari kelas Lost history Untuk Menampung Apa namanya History Dari Dari Lost-nya Oke kita running Prosesnya Ini kayaknya sebentar Nah udah selesai dia ya Sudah 500 Epo Lalu kita coba running Oke terlihat di sini Bahwa Dengan tanha juga dia Bagus ya Convergent ya Sebenarnya dia Semakin lama Semakin Apa namanya Menuju Target lah ya Convergent Menuju titik 0 Silusnya Nah sekarang Saya coba Gambungkan Plot yang atas Ups Yang atas ini Dengan Plot yang ini Supaya kita bisa Lihat komparasinya Di sini saya punya Plot 3 Lalu kemudian Saya di Amjik dari Plot figure 3 Ini teman-teman bisa Lebih dalam Timat Plotlib ya Pelajari seperti apa Sekarang kita coba Running Nah Ternyata Ketika kita Running Ini Hasilnya Tidak sama persis ya Kalau linear Ini dia Karena starting Awalnya Lose-nya dia Dari atas Lalu kemudian Apa namanya Turun dia Ke bawah Cepat sebenarnya Convergent lah Tapi kalau tanha Dia lebih cepat di sini ya Dalam konteks Kasus ini Dia lebih cepat Kita bisa coba Ulangi Misalkan learningnya Untuk yang Si tanha ini Model 2 Bener kan Model 2 Masuk ke history 2 History 2 Lalu kita panggil Di bawah Loose value 2 Itu adalah Yang ini kan ya Loose value 2 Yang ini Ini kita coba Running lagi Oke Nah disini Agak beda Kalau kita lihat Oke kita tampilin Disini aja ya Nah Kalau disini Tanhanya dia Lebih flat ya Dia Di bawah Kalau di Di grafik ini Secara single Dia Cukup curam ya Tapi kalau di komparasi Dengan linier Tanha itu Startingnya Sudah di bawah Gitu ya Itu Perbedaannya disini ya Dia bisa Bisa Mungkin lebih cepat ya Karena Bisa jadi Waktu randomnya Random si Bobot awalnya Dia lebih cepat Jadinya Lebih bagus terlihat Dengan dibandingkan Dengan linier Karena disini Ada random Jadi kemungkinan Beda-beda Teman-teman Kalau mau coba lagi Misalkan Bagian liniernya Yang awal Script yang awalnya Di running lagi Oke Lalu kemudian Bagian Loss value-nya Yang plot 1-nya Di running lagi Lalu kita lihat Perbandingannya Di bawah Nah Lihat Nah Kalau kayak gini Ini agak Ini malah Si linier Yang mengalahkan Si tanh ya Si tanh ini Dia masih errornya Cukup tinggi Di iterasi Ke 500-nya Menarik kan Kalau kita bisa Ngoprek-ngoprek Seperti ini Karena Kalau Kejadian barusan itu Memang Saya duga Itu karena Memang Proses generate Awal Si nilai randomnya Itu beda-beda Nah Untuk bisa mengatasi itu Tentu teman-teman Bisa mengecek Dengan cara Menambahin epohnya Ini kan 500 Dalam tanda kutip Pendek lah ya Nanti coba Epohnya Di Di Apa namanya Di perlebar Supaya Atau diperbanyak Supaya lebih Lebih ini lagi Lebih menarik lagi Perbedaannya Nah Sekarang Kita coba Lihat Berbagai fungsi Aktivasi yang ada Di keras Nah ini Kelihatan gak ya Oke Kelihatan ya Ini berbagai fungsi Ini berbagai fungsi Aktivasi yang ada Di keras Ada banyak Ada relu Ada relu Lalu kemudian Ada sigmoid Lalu kemudian Ada softmax Lalu softplus Softsign Lalu kemudian Ada tanha Tanha tadi sudah Kita coba Ada selu Mekanisme perhitungnya Seperti ini Lalu kemudian Dan sebagainya Nah kita akan coba Satu Mungkin kita akan Coba Pak Pake apa ya Karena kan kita Pengen outputnya Itu mendekati 0 dan 1 sih ya Cuman sayangnya Disini Kita gak ada Ini ya Gak ada Step ya Oke kita coba Yang lain Coba satu aja Coba apa ya Kita Kita coba Relu itu Hanya positif Negatif Kita coba Pake relu Ini tinggal Kita copy aja Kita lihat Di model 2 Ups Kita naikin Ke model 2 Disini Kita coba Lihat Activation Titik Nah ini ada Berbagai macam Fungsi aktifasi Yang Yang Ini kan auto Ini ya Autocorrect Dari Google Collapse Nya Manggil Tersedia ini semua Nah tadi Kita mau pake apa sih Relu ya Coba kita lihat Kita coba Relu 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 Oke ini Relu Kita running Model 2 nya Lalu kita Training lagi 500 Epo Enaknya sih Sebenernya kita bandingin 3 ya Disini saya coba Sediakan 2 Nanti teman-teman Bisa eksplorasi Seperti apa hasilnya Oke Kita coba Lihat Yang Oh Dia Dia Flat Ya Dia Nggak Berubah Oh Dia Nggak bisa Jalan Karena Datanya Biner Sepertinya Dengan Relu Ini Nggak Bisa Kita coba Yang Lain Karena Dia Flat Nggak ada Perubahan Nggak naik Nggak turun Berarti kan Nggak cocok Sebenarnya Fungsi aktifasinya Kita coba Pake Sigmoid Kita coba Pake Sigmoid Oke Ini kita coba Pake Sigmoid Lalu Kita Running Dulu Lalu Kita Training Lagi Oke Kita pake Sigmoid Dia berubah Nggak ya Oke Ada perubahan Angka Kalau Sigmoid Lalu Kita running Plot 2 Kita Lihat Oh Ini Sigmoid Bagus Disini Sebenarnya Dia Convergen Menuju ke 0 Sebenarnya Tapi Kita coba Lihat Bandingin Antara Linear Dengan Sigmoid Ini Kita ganti Sigmoid Oke Nah Ternyata Setelah Kita bandingin Antara Sigmoid Dengan Linear Dia masih Bagus Linear Karena Linear Di bawah Dia mendekati 0 Kalau Sigmoid Dia masih Di atas Nah Gitu ya Ini Percobaan Kita Sederhana Trivial Aja Menggunakan Datasetnya Juga Masih Dataset Sederhana Masih Logika N Teman-teman Nanti Boleh Eksplorasi Di rumah Kalau Teman-teman Mau Skrip Collab Yang ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Nanti Saya Share Skrip Kalau Mau Atau Mau Ketik Ulang Sendiri Juga Boleh Supaya Jauh Lebih Paham Melihat Di setiap Fragment Videonya Untuk Bisa Menjalankan Eksperimen Pembelajaran Seperti Barusan Oke Teman-teman Itu Aja Untuk Video Kali Ini Nanti Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Video Selanjutnya Seperti Apa Saya Belum Akan Bocorin Yang Pasti Kita Akan Mendekati Bagian Pembelajaran Ke Multilayer Perseptron Beberapa Video Kedepan Nanti Tunggu Aja Video Selanjutnya Sampai Ketemu Lagi Ayo Coding Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh